Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jilita 68. Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin pun tak sanggup menahan dirinya lagi dan menangis keras-keras. Jin Yuan Bao dengan perlahan melangkah ke hadapan Nyonya Yeu, tanpa berkata apa-apa, ia pun berlutut. Melihat Nyonya yang asing namun akrab dengannya itu memandangnya sambil tersenyum penuh kasih, di matanya terbayang berbagai kejadian sejak di Meishan sampai di Wisma Jin, hatinya seakan diiris iris pisau, untuk sesaat ia terpana, tak tahu sedang berada di mana. Nyonya Yeu melepaskan tangan Nyonya Jin, lalu mengapai tangan Jin dan Yeu berdua dan menumpuknya menjadi satu, Kilin, kau harus mengurus suamimu dan berbakti pada ibu mertuamu, dan hidup dengan baik bersama Yuan Bao dan Nyonya. Ibu, aku akan melakukannya, sambil sesengukan Yeu Kilin mengangguk. Ibu Yuan Bao adalah ibumu, kau tak boleh melukai hatinya. Dan tak boleh melukai hati Yuan Bao lagi. Aku mengerti, aku mengerti, aku benar-benar mengerti, setelah ini Nyonya Jin akan benar-benar menjadi ibuku, Yeu Kilin tak kuasa menahan tangisnya. Nyonya Yeu mengangguk dengan puas, lalu kembali memandang Nyonya Jin dan memohon, Furen, Kilin berwatak sembrono, ia kuserahkan padamu. Nyonya Jin mengenggam tangan Nyonya Yeu erat-erat, sambil berlinangan air matu ia mengangguk, Huilan, kau jangan khawatir, aku liuru yue di sini bersumpah, selama aku masih hidup, aku akan melindungi kedua anak ini. Nyonya Yeu tersenyum, ia kembali berpaling ke arah Jin Yuan Bao, matanya penuh kasih sayang seorang ibu dan rasa enggan berpisah, ia membuka mulut hendak berbicara, namun tak berdaya, akhirnya ia hanya berkata, Anak baik, ibu tak bisa menemanimu lagi. Ibu, Jin Yuan Bao tak bisa menahan dirinya lagi, air matanya pun bercucuran dengan deras. Begitu mendengar kata ibu itu, metonyonya Yeu pun tiba-tiba berbinar-binar, senyum girang pun terkembang di sudut-sudut bibirnya. Ibu, aku adalah putramu Jin Yuan Bao. Aku telah bersalah, seharusnya aku mengakuimu lebih awal, Jin Yuan Bao merasa amat berduka. Anak baik, jangan menangis, jangan menangis, ibu ada di sini, dengan puas nyonya Jin tersenyum, dan terus tersenyum, setelah itu ia mengangkat tangannya dengan perlahan, lalu membelai-belai wajah Jin Yuan Bao. Akan tetapi, begitu ujung-ujung jarinya menyentuh kulit wajah Jin Yuan Bao, tangannya pun jatuh terkulai. Ibu, jerit Yeu Kilin dengan memilukan, mendadak sepasang matanya menjadi gelap dan ia pun jatuh pingsan. Nyonya Jin segera memeluk dan menghiburnya, akan tetapi wajahnya sendiri terus bermandikan air mata. Melihat wajah Seng Bunda yang penuh senyum, Jin Yuan Bao merasa sekujur tubuhnya sedingin es, sesuatu yang amat berharga, namun yang selama ini tak disadarinya, telah pergi, dan hanya menyisakan sebuah sosok lemah dalam pelukannya, yang mengingatkannya akan orang yang melahirkannya itu. Jin Yuan Bao perlahan-lahan membungkuk, lalu menempelkan wajahnya sendiri ke wajah Nyonya Yeu Seraya mengumam dengan sedih, ibu. Ia tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukannya. Namun saat itu, walaupun malam sudah larut, Liu Wen Chao masih berjalan mondar-mandir dengan gelisah di aula utama Wisma Pangeran. Kedua, setelah beberapa lama, Seng Pangeran yang diharap-harapkannya barulah masuk ke dalam ruangan itu. Dengan kelelahan, Pangeran kedua memandangnya, ia memicinkan matanya dan mengerutkan dahinya dengan tak senang, Kenapa kau mencariku di tengah malam begini? Kuharap berita yang kau bawa cukup berarti untuk membuatku bangun di tengah malam. Jelas cukup berarti, Liu Wen Chao tak banyak bicara dan langsung berkata, Chuan Muda Wisma Jin, Jin Yuan Bao, dilahirkan oleh selir General Jin, bukan oleh Nyonya Jin Seng Istrisah. Nyonya Jin mengaburkan batas di antara istrisah dan selir, Nyonya Muda Wisma Jin, Jiang Xiaoxuan, adalah seorang gadis desa yang menikah dengan identitas palsu, nama sebenarnya adalah Yeu Kilin, sedangkan Jiang Xiaoxuan yang asli telah melarikan diri dari pernikahan di luar. Nyonya Jin dan Jin Yuan Bao tak hanya tahu identitas asli Yeu Kilin, mereka bahkan berusaha sekuat tenaga menutupinya dan bersama-sama melakukan kejahatan besar menipu Kaisar. Apakah yang kau katakan itu benar adanya? Kau punya bukti begitu mendengar separuh perkataannya, pangeran kedua sulit menahan diri dan bangkit dengan terkejut. Yang mulia, tuduhan semacam ini, aku Liu Wen Chao mana berani mengungkapkannya di hadapan Anda seandainya tak punya kepastian 100% tanpa terasa, nada suara Liu Wen Chao meninggi, ia pun menegakkan punggungnya, sikapnya sebagai seorang bawahan di hadapan pangeran kedua pun menghilang. Bagus, 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 pangeran kedua tertawa dengan lantang, pantas saja setengah tahun belakangan ini Wisma Jin terus ribut menceraikan istri dan mengambil selir. Aku benar-benar ingin berterima kasih pada Jin Yuan Bao yang romantis ini. Dan juga Nyonya Jin, si perempuan bodoh yang membesarkan putra orang lain sebagai putranya sendiri itu. Mendengar pernyataan itu, mau tak mau di wajah Liu Wen Chao dengan sekilas muncul rasa benci dan iri. Dengan adanya dua tuduhan kejahatan besar ini, pabrik senjata pasti akan berpindah tangan, pangeran kedua berkata sembari tersenyum. Benar, dengan dua tuduhan kejahatan besar ini, pabrik senjata tak akan berada di bawah marga Jin lagi, Liu Wen Chao menimpalinya. Tiba-tiba, pangeran kedua menghentikan tawanya dan memandangi Liu Wen Chao dari atas ke bawah, dengan lebih waspada ia bertanya, kau memberitahukan sebuah rahasia yang begitu besar kepadaku di tengah malam begini pasti karena kau punya suatu tujuan, apa yang kau inginkan? Melihatnya, Liu Wen Chao segera tersenyum dan menegakkan punggungnya, aku tak akan menyembunyikannya dari Anda, dari dahulu aku ingin menghadap Ibu Suri dan mengungkapkan seluruh kejahatan besar Ibu dan anak itu ke seluruh dunia. Anda pun tahu bahwa Nyonya Jin dan Ibu Suri telah bekerja sama selama 20 tahun lebih tanpa henti, perasaan di antara bibi. Dan keponakannya itu sangat dalam kalau hati Ibu Suri sedikit. Melunak, dan hendak membunuhku untuk menutup mulutku, mohon pangeran kedua menolongku. Benar, reaksi Ibu Suri benar-benar sulit diramalkan, kalau aku menolongmu, apa keuntungannya? Kalau aku terbunuh, agen-agen rahasia yang telah kutempatkan dengan susah payah di pabrik senjata tak akan diketahui seorang pun. Oh, ya, Seng pangeran kembali memandangi Liu Wencao, lalu tersenyum dan berkata, pekerjaan yang mulia Liu semakin lama semakin rapi jali, nada suaranya penuh sindiran. Tak berani, tak berani, Ksiaorin tak becus, akan tetapi Ksiaorin tetap harus mempertahankan nyawa sendiri. Pangeran kedua memicinkan matanya, lalu tertawa sinis, pangeranmu ini berjanji padamu. Terima kasih yang mulia, Liu Wencaoar membungkuk menghormat. Lalu dengan diam-diam menghembuskan napas lega, ia memandang langit di luar jendela, langit masih gelap namun Fajar akan segera menyingsing. Saat sinar mentari pagi mulai bersinar, pembok istana seharusnya tenang dan sepi, akan tetapi, saat itu ada tiga sosok yang pakaiannya compang camping dan penampilannya menyedihkan sedang bertengkar dengan para pengawal. Ketiga orang itu adalah ibu dan anak keluarga Jin serta Yeu Kilin, saat ini keadaan mendesak, sejam kemudian mungkin mereka sudah akan kehilangan kesempatan, mereka harus mendahului Liu Wencao masuk ke istana, oleh karena itu, setelah menguburkan nyonya Yeu dengan sederhana, mereka segera pergi keluar tembok istana. Minggir! Minggir! Pengemis berani-beraninya datang kemari. Tak ingin hidup, yaa, sambil mengangkat tombak tinggi-tinggi, seorang pengawal memarahi mereka. Jin Yuan Bao segera melindungi sang ibu dan Yeu Kilin di belakang tubuhnya, lalu maju dan berkata, putra tunggal jenderal besar pelindung negara Jin Jing. Jin Yuan Bao bersama ibu dan istri hendak menghadap ibu suri untuk suatu hal penting. Jenderal besar pelindung negara, Seng Pengawal memandangi mereka, dengan nada mengejek ia berkata, Jin Yuan Bao! Nyonya Jin! Putri Menteri Besar! Kau sudah gila? Kau punya bukti apa? Jin Yuan Bao mengeluarkan pepinggang bukuai yang sudah usang, kami bertiga mendadak tertimpa bencana, selain daripada pai ini kami tak punya bukti identitas lain. Seng Pengawal menerimanya, lalu sambil tersenyum mengejek ia berkata, hanya bermodal sebuah pai bukuai hendak menemui ibu suri. Aku adalah bukuai ibu kota yang diangkat istana, Jin Yuan Bao, ibu suri Liu adalah bibi ibuku, almarhum jenderal besar pelindung negara Jin Jing adalah ayahku, ibu kunyonya Jin adalah keponakan kandung ibu suri yang saat ini diperintahkan istana untuk mengelola pabrik senjata keluarga Jin. Saat ini Wisma Jin kami sedang terkena bencana dan kami hendak menghadap ibu suri untuk minta keadilan apakah kau berani. Menghalangi kami sambil mendongak, Jin Yuan Bao berjalan mendekati Seng Pengawal. Melihat wajah Jin Yuan Bao yang angkuh, seketika itu juga Seng Pengawal tertegun dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Nyonya Jin yang berada di sampingnya pun merapikan rambut panjangnya, lalu berjalan mendekat selangkah demi selangkah, aku adalah janda mendiam jenderal Jin Jing, aku perlu menghadap ibu suri, mohon beri jalan pada kami. Kalian berkata bahwa kalian adalah kaum pengemis, tapi sekarang berdiri di sini dan berkata bahwa kalian adalah wanita bangsawan dan tuan muda. Atas dasar apa aku mempercayai kalian Seng, pengawal masih merasa curiga. Kalau tuan prajurit ini takut menanggung tanggung jawab, kami bertiga tak akan membuatmu susah, kami akan menunggu di pintu gerbang istana ini saja, setiap tanggal 15 setiap bulan ibu suri selalu keluar istana untuk bersembahyang, sedangkan bibi lusong yang berada di sisi ibu suri setiap tanggal 3 selalu keluar istana untuk membantu ibu suri mengurus wisma ke kaisaran. Sekarang tanggal 26. Kami bisa menunggu, akan tetapi mengenai pabrik senjata, apakah kelak tuan prajurit dapat mempertanggung jawabkannya, Jin Yuan Bao berkata. Seng pengawal terkejut, kau kenal bibi lusong? Bibi lusong paling pandai menjahit. Waktu kecil aku bertemu dengannya dan ia membuatkanku sepatu dan kas kaki, bagaimana aku bisa tak mengenalnya? Mendengarnya, rasa bimbang muncul di wajah Seng pengawal, ia memandangi Jin Yuan Bao dan Nyonya Jin, namun masih tak berani mengambil keputusan. Melihatnya, Jin Yuan Bao segera mengambil kesempatan selagi ia masih ragu, tak ada jeleknya kalau kau minta bibi lusong keluar, apakah kami asli atau palsu? Ia akan dapat mengetahuinya dengan sekali melihat saja, maafkan aku karena berkata dengan lugas, pangkatmu tak cukup tinggi untuk dapat menghadap bibi lusong yang selalu berada di sisi ibu suri itu. Begini saja, minta si gemuk Seng yang biasanya mempersiapkan makanan kecil untuk ibu suri keluar, begitu juga boleh. Seng pengawal berpikir untuk beberapa lama, setelah itu, ia memasukkan pepinggang itu ke dalam sakunya seraya berkata, kalian tunggulah ia pun berlari masuk. Setengah si Chen kemudian ketiga orang yang penampilannya menyedihkan itu pun dibawa masuk ke dalam istana ibu suri. Mereka bertiga tak menyangka bahwa mereka telah ketinggalan selangkah, ternyata saat itu Liu Wencao telah berada di istana ibu suri, dan sedang berdiri di hadapan ibu suri pula. Mau tak mau hatinya Jin menjadi berat, dengan sinar matu yang dingin ia memandang Liu Wencao, tanpa menunjukkan perasaan apapun, ia mengajak Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin maju untuk menghormat. Begitu melihat penampilan mereka bertiga, ibu suri langsung bangkit dengan terkejut, seumur hidupnya ia belum pernah melihat ibu dan anak keluarga Jin itu nampak seperti itu. Ada masalah apa? Dengan terkejut ibu suri bertanya. Tanpa menunggu mereka berdua menjawab, dengan berani Liu Wencao membuka mulut terlebih dahulu, Tai Hou. Nyonya Jin sekeluarga telah melakukan kejahatan besar menipu Kaisar. Biarkan hamba melaporkannya. Kejahatan besar menipu Kaisar. Ibu suri amat terkejut, namun ketika melihat wajah ibu dan anak itu tak berubah, seakan telah dengan diam-diam mengamini tuduhan itu, ia segera nampak prihatin, dengan perlahan ia mengangguk-angguk, lalu duduk dengan perlahan sembari melihat ke arah Liu Wencao. Melihatnya, Liu Wencao menahan perasaan puas diri dalam hatinya, lalu berbicara, Tai Hou, Anda selalu memperlakukan Nyonya Jin dan Jin Yuan Bao dengan amat baik, sayang sekali Nyonya Jin sangat gegabah dan menipu Anda dalam dua perkara besar ini. Jin Yuan Bao sebenarnya bukan anak yang dilahirkan olehnya. Dan Nyonya Muda Wisma Jin ini, yang dikenal sebagai Jiang Xiaok Suan Putri Menteri Besar. Liu Wencao berbalik dan memandang ke arah Yeu Kilin, dengan tegas, Yeu Kilin pun balas memandangnya, Liu Wencao pun tak ragu-ragu lagi, ia menunjuk Yeu Kilin, sebenarnya bukan Jiang Xiaok Suan yang asli. Apa, ibu suri amat terkejut, dengan cepat dan tajam matanya memandang ke arah Nyonya Jin. Melihatnya, Liu Wencao tersenyum puas dan kembali berkata, Chuan Muda Wisma Jin, Jin Yuan Bao, dilahirkan oleh selir kecil General Jin, Wang Huilan, Nyonya Jin sendiri tak bisa melahirkan seorang anak, maka 20 tahun silam ia merampas anak itu dan mengusir ibunya, lalu menipu Anda dengan mengatakan bahwa Jin Yuan Bao adalah anak dirinya sendiri yang seorang istri sah, perbuatan ini adalah kejahatan besar menipu Kaisar. Nyonya Muda Wisma Jin Jiang Xiaok Suan ini adalah seorang perempuan desa yang memakai namanya, nama asli wanita ini adalah Yeu Kilin, ia adalah putri angkat Wang Huilan, ibu Jin Yuan Bao. Jiang Xiaok Suan yang asli sudah melarikan diri dari pernikahan di luar, dan Nyonya Jin serta Jin Yuan Bao sudah tahu identitas asli Yeu Kilin. Nyonya Jin, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin bertiga bekerja sama untuk membohongi Kaisar, mereka menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya dari metode dan telinga Anda untuk merampas pabrik senjata, sehingga dapat terus mengendalikan istana. Liu Rui Wei, apakah yang dikatakan Won Chao ini benar adanya wajah ibu suri nampak suram, dengan tak percaya ia memandang Nyonya Jin dengan tajam? Begitu mendengar perkataan itu, Nyonya Jin segera maju dengan tenang dan bersujud, lapor pada Tai Hou, semua yang dikatakannya benar adanya. Beraninya kau. Teriakan yang menguncang langit itu bagai guntur yang menyambar hati Nyonya Jin, sebelum ia tersadar, prang, cawan teh zamrut di atas meja telah disapu ibu suri hingga jatuh ke lantai, kepingan keramik pun nampak berserakan di mana-mana. Hati Jin Yuan Bao mendadak tenggelam, ia menengadah dan melihat sepasang meja ibu suri menatapnya dengan tajam, di atas alisnya dahinya nampak berkerenyit, seketika itu juga tempat itu menjadi sunyi senyap. Tanpa ragu, Jin Yuan Bao segera melangkah ke depan dan berlutut di depan Seng Bunda, Tai Hou, aku bersedia dihukum untuk menebus kesalahan ibuku. Melihat Jin Yuan Bao yang walaupun wajahnya penuh bekas luka tak berkurang ketampanannya, dengan termenung ibu suri berkata, Jin Yuan Bao, ternyata kau bukan keponakanku. Mendengarnya, Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan menyambut pandangan mati ibu suri, lalu berkata, tak peduli. Apakah aku Jin Yuan Bao mempunyai hubungan darah dengan Tai Hou atau tidak? Aku akan selamanya menghormati Anda sebagai tetua dan selalu mengingat kebaikan Anda. Aku pun berterima kasih atas pernikahan yang Anda anugerahkan, karena kalau tidak, aku tak akan berjumpa dengan Yeu Kilin. Semua perbuatan yang mereka lakukan adalah demi diriku, aku bersedia dihukum untuk menebus kesalahan ibuku dan Kilin. Saat itu, Yeu Kilin yang berdiri dengan tenang di sampingnya pun maju dan berlutut untuk mohon maaf, hamba Yeu Kilin seorang wanita jelata telah menikah dengan identitas palsu, Nyonya dan Yuan Bao sama sekali tak tahu menahu tentang hal itu, hanya terpaksa terlibat karena perbuatanku. Kilin mohon kebijaksanaan Anda dan bersedia untuk sebisanya bertanggung jawab atas kesalahan ini. Setelah berbicara, ia mengangkat kepalanya dan dengan berani menatap Ibu Suri, hamba hendak mohon Taihou memberi keadilan untukku. Mendengarnya, Seng Ibu Suri tak marah dan malahan tertawa, ini sebuah lelucon, kau berani menipu Ayanjia dan masih berani minta aja memberi keadilan untukmu. Ia memicinkan matanya, lalu memandang mereka bertiga dengan tajam dan berkata, Katakanlah, kau ingin mendapatkan keadilan macam apa dari Ayanjia? Liu Wenchao yang berada di sampingnya cepat-cepat menyela, Taihou. Namun Seng Ibu Suri memandangnya dengan penuh wibawa, dan Liu Wenchao pun terpaksa diam. Melihatnya, dengan bersungguh-sungguh, Yeu Kilin bersujud, lalu dengan lantang berkata, hamba Yeu Kilin mohon Taihou menegakkan keadilan dan menghukum mati Liu Wenchao si pembunuh yang berkelakuan menyimpang ini. Dengan penuh kebencian Yeu Kilin memandang Liu Wenchao, Liu Wenchao sangat ambisius selalu menginginkan pabrik senjata, untuk mendapatkannya ia telah membunuh gadis pelayan Ksi R, dan membunuh Bidan Liu yang dahulu membantu kelahiran Jin Yuanbao, dia tak menghormati orang tua dengan mencambuk bibinya sendiri, Nyonya Jin, ia membunuh pelayan kecil penolong majikannya, Afu, dan membunuh ibuku. Hamba Yeu Kilin telah menipu Kaisar, apapun hukuman yang Taihou jatuhkan akan kuterima dengan rela, tapi kemohon Taihou menegakkan keadilan bagi para korban yang tak berdosa itu. Seluruh ruangan itu sunyi senyap. Ibu Suri memandang wajah Nyonya Jin dan Jin Yuanbao yang penuh bekas cambukan, wajahnya sedikit berubah, akan tetapi ia masih tak berkata apa-apa. Melihatnya, Nyonya Jin segera maju sambil berlutut, lalu perlahan-lahan berkata, Taihou, masalah status Yuanbao dan jati diri Kilin adalah dua kesalahan besar menipu Kaisar yang keponakan tak berani ingkari, keponakan pun bersedia menerima hukuman untuk kesalahan-kesalahan itu, akan tetapi, sebelum mengambil keputusan, mohon agar Anda bersedia membiarkan keponakan melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya. Taihou, apakah Anda tak ingin tahu kenapa kami bertiga menjadi seperti ini? Bicaralah. Wajah Ibu Suri nampak kelam. Liu Wencao sangat ambisius, Selama bertahun-tahun ia berusaha keras untuk menguasai Wisma Jin dan menguasai pabrik senjata, untuk melakukan hal ini ia bersembunyi di Wisma Jin dan berpura-pura merendahkan diri, ia telah melecehkan perasaan mendalam di antara kami bibi dan keponakan ini, mengingat ia telah menjadi atim piatu ketika masih kecil, dan karena tertipu penampilan luarnya yang patuh dan penuh hormat. Aku tak nyana sama sekali tak tahu bahwa aku telah membesarkan seekor serigala di rumah sendiri. Tutup mulutmu, Liu Wencao tak dapat menahan diri untuk tak berkata. Ibu Suri segera memandang Liu Wencao dengan penuh wibawa, lalu dengan perlahan berkata, Di istana Aijia, kau masih berani menyuruh orang lain menutup mulut. Liu Wencao terkejut dan segera menelungkup mohon maaf, karena marah keponakan lupa diri untuk sesaat. Mohon maaf Taihou. Ibu Suri mengalihkan pandangan matanya dari Liu Wencao dan tak lagi menghiraukannya, ia pun kembali memandang Nyonya Jin. Melihatnya, Nyonya Jin kembali berbicara, entah siapa yang menyuruh Liu Wencao dan bersekongkol dengannya, ia telah berkali-kali menyuruh orang untuk membunuh Yuan Bao, untung saja nasib baik dan berkat Taihou selalu menyertainya, selain itu, Yeu Kilin pun selalu melindunginya dengan sepenuh hati, sehingga Liu Wencao tak pernah berhasil. Namun seekor binatang liar yang terpojok akan bertindak dengan dekat, akhirnya ia tak bisa mengendalikan dirinya lagi dan membuka topengnya, ia menempatkan banyak pasukan di Wisma Jin dan menutup jalan masuk dan keluar, serta melanggar pantangan membunuh di dalam Wisma. Semua yang barusan ini diceritakan oleh Kilin adalah perbuatannya. Ketika berbicara sampai di sini, suara Nyonya Jin menjadi terseduh Sedan, dan Kian-Kian pun tewas di bawah pedang kakak kandungnya. Ketika mendengar tentang tuasnya Liu Kian-Kian, wajah ibu Suri nampak ngeri. Keringat dingin Liu Wencao bercucuran, ia segera bersujud sambil membela diri sebisanya, Taihou, hamba memang bertindak agak melewati batas karena hamba bermaksud untuk menasehati Nyonya Jin agar mengakui kejahatan menipu kaisar ini, namun tak nyana Nyonya Jin terlalu percaya diri karena merasa ia telah berjasa. Ia tak pernah memandang hamba, apalagi mendengarkan nasihat hamba. Karena tak berdaya dan kebingungan, hamba melakukan perbuatan bodoh untuk melampiaskan kemarahan, namun hamba masih berharap agar Taihou mempertimbangkan kesetiaan hamba pada istana. Ibu Suri mengangkat tangannya dan memotong perkataannya. Liu Wencao terpaksa menutup mulutnya. Ruiwe, akuilah kedua kejahatan menipu kaisar yang diungkapkan Liu Wencao itu tanpa menyembunyikan apapun, ibu Suri berkata pada Nyonya Jin. Semua adalah kesalahan keponakan, mohon ibu Suri menghukumku seorang diri dan membebaskan kedua anak ini, Nyonya Jin menyembah mohon ampun. Enak saja. Kejahatan besar menipu kaisar, mana bisa dihapuskan hanya dengan perkataanmu itu. Liu Wencao telah mengakui kesalahannya dengan jujur, namun kalian bertiga telah bersekongkol untuk menutupi pelanggaran terhadap kehendak langit, kejahatan menipu kaisar adalah dosa yang sangat besar. Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao segera bangkit dan berkata, Taihou, walaupun kami bertiga menipu kaisar, namun kami tak berani melanggar aturan langit dan hubungan manusia, walaupun bertahun-tahun yang silam ibuku merampas anak karena untuk sesaat dibutakan oleh perasaannya, serta menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, namun ia tak pernah membunuh orang. Selama 20 tahun ini ia pun berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kesalahannya. Terhadap aku, terhadap keluarga Jin dan terhadap Anda Ibu Suri, ia selalu bersikap tulus. Setelah berbicara, sinar matanya dengan dingin menyapu ke arah Liu Wencao, sedangkan dengan siapa Liu Wencao bersekongkol dan ambisi liar apa yang dipendamnya, cucu keponakan tak berani dengan semelarangan mengatakannya, akan tetapi, apakah Anda tak bisa mengetahui siapa yang sekarang siap membuat gara-gara di istana? Taihou, ibu dan anak ini sedang terdesak dan berbuat nekat, kesetiaan hamba pada Ibu Suri dan Putra Mahkota, boleh diperiksa siang malam, Liu Wencao amat terkejut dan jari. Akan tetapi, setelah mendengarnya, pandangan metu Ibu Suri menyapu mereka satu persatu dengan tenang, lalu ia terdiam beberapa lama, entah sedang marah atau girang, akhirnya ia berkata, kalian semua mundurlah. Ruyue tetap tinggal. Liu Wencao hendak mengatakan sesuatu, namun begitu melihat air muka sang Ibu Suri yang tegas, ia terpaksa mundur dengan jengah. Ketika mendengar perkataan itu, Yeu Kilin dan Jin Yuan Bao saling melirik, lalu dengan tak berdaya menghormat dan mundur. Setelah itu, Ibu Suri menyuruh orang-orang di sisinya pergi, sehingga di tengah ruangan itu hanya ada Nyonya Jin seorang. Ia memandangi Nyonya Jin sambil diam untuk beberapa lama, lalu mengumam, Ruyue, Ia Jaya tak menyangka bahwa kau begitu berani. Perkataannya itu tenang, namun jelas mengandung mendung tebal. Nyonya Jin menarik napas panjang, lalu berkata sembari menyembah, saat itu Ruyue tak punya pilihan, General Mati Muda dan para kerabat menunggu di sekelilingku. Ia Jaya berkata bahwa kau berani, bukan mengenai kejadian kau merampas anak 20 tahun lalu dan pernikahan dengan identitas palsu itu baru-baru ini itu, melainkan mengenai kejadian saat ini, dengan kesal sang Ibu Suri berkata, kau selalu pemberani dan pandai bersiasat, bahkan ketika keadaan sampai seperti hari ini, kalian bertiga masih berani saling melindungi di hadapan Ia Jaya, dan kuliat kau pun benar-benar mengakui Yeu Kilin yang sangat pemberani itu. Apakah kau berusaha menggerakkan hatiku sehingga melupakan kejahatan menipu Kaisar ini? Taihou, keponakan sadar bahwa segalanya tak dapat disembunyikan dari Anda, akan tetapi keponakan berani berbuat seperti ini karena tahu bahwa Anda selalu bersikap adil. Selain dari kedua kesalahan itu, selama 20 tahun ini keponakan selalu bersikap hati-hati dalam mengurus pabrik senjata untuk istana, dan tak pernah berani berpihak pada siapapun, sambil terseduh sedan Nyonya Jin berkata, dan saat itu keponakan sedih karena tak punya anak serta ditekan oleh para kerabat, Taihou, Anda sudah lama tinggal di istana, mungkin Anda paling memahami hal ini. Tanda petik. Beraninya kau, Ibu Suri berseru dengan marah. Akan tetapi, kali ini Nyonya Jin malahan tak merasa juri, ia mengangkat wajahnya yang berlinangan air mata, lalu, memandang Seng Ibu Suri dengan tulus raya berkata, Taihou, semua yang dikatakan keponakan berasal dari lubuk hatiku yang terdalam, setelah keponakan mengetahui bahwa Yeu Kilin menikah dengan identitas palsu, keponakan sangat ketakutan, yang ada dalam pikiran keponakan hanya bahwa aku harus mempertahankan puteraku, akan tetapi mereka berdua lalu saling menyukai, bahkan Kilin pun relamati demi Yuan Bao, bagaimana keponakan tega melaporkan mereka? Keponakan memang menyembunyikan status Yuan Bao, dan Kilin memang menikah dengan identitas palsu, namun kami bertiga benar-benar setia tak mendua pada Ibu Suri dan putra mahkota, tanpa sedikit pun mempunyai maksud lain. Setelah berbicara, Nyonya Jin melihat bahwa Ibu Suri sama sekali tak memotong perkataannya, maka ia menggertakan giginya dan meneruskan, lebih baik keponakan berbicara dengan terus terang saja, Yuan Bao bukan putra kandungku, namun dia adalah darah daging jenderal, ia sangat berbakat, dan hatinya bersih dan setia, keponakan sama sekali tak menyesali pilihan yang kuambil saat itu, hari ini Anda pun telah melihat Yuan Bao, menurut Anda, walaupun ia tak mempunyai hubungan darah dengan Anda, dan tak punya aliansi pernikahan dengan keluarga Jiang, apakah Yuan Bao pantas menjadi ahli waris keluarga Jin? Apakah Kilin pun pantas menjadi istri keponakan Anda? Ibu Suri diam untuk beberapa saat, lalu dengan hambar bertanya, lalu bagaimana dengan Li Wenjau? Dia adalah keponakanmu, dan darah daging keluarga Liu kita. Kasus yang diceritakan Kilin banyak buktinya, aku sangat menyesal bahwa di keluarga Liu kita ada seekor serigala seperti ini, dengan tenang dan pasti Nyonya Jin berkata. Setelah diam untuk beberapa saat, Ibu Suri pun berkata, kau tunggulah di luar dahulu. Biarkan aja memikirkannya. Sekitar setengah si Chen kemudian, Seng Ibu Suri sendiri keluar dari istana belakang, ketika melihat ketiga anggota keluarga Jin yang saling bersatu padu, dan juga melihat Liu Wenjau yang berdiri seorang diri di samping mereka, Ibu Suri mengerutkan dahinya, lalu berbicara, 20 tahun yang lalu Ruyowe merampas seorang anak, dan memperlakukan anak selir sebagai anak istri sah sehingga mengacaukan silsilah keluarga Jin, demi memperoleh harta keluarga Jin, ia menggunakan anak itu sebagai bukti yang tak terbantahkan, Yeu Kilin masuk ke dalam pernikahan yang dianugerahkan ke Kaisaran dengan identitas palsu, memakai nama Jiang Xiaoxuan untuk masuk ke dalam keluarga Jin. Bukti bahwa ia telah melakukan kejahatan menipu Kaisar tak dapat dibantah, Liu Wenjau telah melakukan perbuatan yang baik dengan melaporkan kedua hal ini. Begitu mendengarnya, di wajah Liu Wenjau langsung muncul merasa girang yang tak bisa ditutupi. Ketiga anggota keluarga Jin itu saling memandang, mereka meneguhkan hati kalau ternyata harus mati. Kewibawaan keluarga kerajaan tak boleh dilecahkan, Liu Ru Yue, Jin Yuan Bao, Yeu Kilin, kalian telah melakukan kesalahan, kalian harus tahu akibatnya, Ibu Suri berkata. Mereka bertiga segera serentak berlutut dan serentak berkata, kami bersedia menerima hukuman Taihou. Seng Ibu Suri menunduk dan memandang mereka bertiga, lalu berkata, tapi Anjia tak ingin dengan gegabah menjatuhkan hukuman, Anjia telah ditipu oleh keponakan yang paling ku sayangi selama 20 tahun, maka aku harus memikirkan dengan seksama apa yang harus dilakukan. Dengan malunya Jin bersujud, Guma, keponakan telah mengecewakan Anda. Sudahlah, dengan kelelahan Ibu Suri melambaikan tangannya, kalian bertiga pulanglah ke Wisma Jan untuk menunggu panggilanku. Melihat Ibu Suri hendak kembali ke kamarnya, Liu Wencao menahan rasa gembira di wajahnya, ia berlari-lari kecil ke depan, hendak memapah Seng Ibu Suri dengan penuh rasa hormat. Namun Ibu Suri mengibaskan tangannya untuk menghentikannya, kau telah berjasa karena melaporkan masalah ini, sekarang pulanglah untuk menunggu. Liu Wencao menghentikan langkahnya, lalu berkata dengan lantang, siap menunggu titah Taihou. Tanda Bintang Ketika untuk sekali lagi berdiri di ambang pintu gerbang Wisma Jin, berbagai perasaan berkecamuk dalam hati Yeu Kilin, Wisma Jin yang dahulu selalu ramai sekarang kacau balau, di mulut pintu gerbang Wisma Jin yang begitu besar hanya ada Gu Dhani yang seorang yang berjaga. Begitu melihat mereka bertiga, Gu Dhani yang segera menjerit dan menangis dengan penuh perasaan, Nyonya, Chuan Muda dan Nyonya Muda sudah pulang. Jiang Xiaok Suan dan Gu Zhang Feng segera memayang Sang Ibu yang pucat pasti agar dapat melangkah maju untuk menyambut mereka. Mereka bernam telah mengalami berbagai kejadian di antara hidup dan mati, air mati mereka pun bercucuran. Setelah saling melepas rindu dan bercakap-cakap, mereka bernam dengan perlahan masuk ke dalam rumah, mereka melihat bahwa Liu Wenchao dan para kaki tangannya tak ada. Melihatnya, Gu Dhani yang segera menghapus air matanya dan menjelaskan, Furen, binatang itu telah membawa pergi orang-orangnya. Nyonya Jin mengangguk, memandang kesekelilingnya, lalu menegakkan punggungnya dan berkata dengan sikap bersungguh-sungguh, pulang, bertukar pakaian dan buka rumah abu. Satu si Chen kemudian, Nyonya Jin mengajak semua orang menyapu bagian dalam rumah abu keluarga Jin. Nyonya Jin memimpin mereka berdiri di hadapan meja altar, tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan bawa maju ke depan dan menyerahkan sebuah papan nama baru kepada Nyonya Jin, jari jemari Nyonya Jin dengan lembut mengelus-elus tulisan berhuruf emas yang terukir di permukaannya, setelah itu ia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat papan nama itu, lalu menaruhnya dengan hati-hati di samping papan nama General Jin. Melihat papan nama Nyonya Yeu yang diletakkan di antara papan nama keluarga Jin itu, Yeu Kilin tak dapat menahan air matanya meleleh, ia pun menangis sesengguhkan. Mendengarnya, Nyonya Jin berbalik, lalu mengenggam tangan Yeu Kilin rat-rat seraya berkata, Anakku, aku berhutang padamu. Dua puluh tahun yang lalu, aku melakukan suatu perbuatan yang tak adil pada ibumu, seumur hidupku aku Ruyue melakukan segala sesuatu dengan hati nurani yang bersih, hanya dalam hal ini aku selamanya tak akan dapat menebus kesalahanku. Sambil berbicara, Nyonya Jin memandang ke papan nama Nyonya Yeu, lalu perlahan-lahan berlutut. Dari zaman dahulu sampai sekarang, mana ada istri sah yang bersujud pada seorang selir? Yeu Kilin tercengang dan segera hendak membantu Nyonya Jin bangkit, akan tetapi Nyonya Jin berkeras tak mau bangkit. Melihatnya, Yeu Kilin dan Jin Yuan bawa pun segera ikut berlutut. Nyonya Jin mengenggam tangan Yeu Kilin, lalu dengan penuh tekat berkata, Ibumu mati demi diriku, selembar nyawaku ini tidaklah penting, namun aku berjanji pada ibumu untuk selalu menjagamu. Kilin, sejak hari ini, setiap hari kehidupanku telah ditukar dengan nyawa ibumu, setiap hari aku liuru yue akan selalu ingat bahwa ada seorang ibu bernama Wang Huwilan yang seumur hidupnya selalu sengsara, namun selalu dapat memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Air mati Yeu Kilin pun membanjir, begitu mendengar perkataan itu ia tak lagi dapat menahan dirinya dan langsung menyusup ke dalam pelukan Nyonya Jin Sraya berkata dengan terseduh sedan, sejak hari ini Anda adalah ibuku. Tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao melangkah maju, lalu memeluk kedua orang yang paling dicintainya itu, pandangan matanya jatuh di atas papan nama Nyonya Yeu, seakan sedang meneguhkan hati, ia berkata dengan lirih, Ayah, Ibu, Putramu Jin Yuan Bao dengan ini bersumpah, bahwa kalaupun aku harus mati, aku akan melindungiku keluargaku. Sebelum jauh meninggalkan rumah Abu, mereka melihat Gu Zhang Feng sedang memimpin beberapa orang yang sedang mengusung sebuah usungan, begitu melihat Jin Yuan Bao dan yang lainnya dari kejauhan, Gu Zhang Feng segera berseru dengan gembira, Yuan Bao, aku telah berhasil menyembuhkan Afu. Apa? Jin Yuan Bao terkejut, ia segera berlari menghampirinya, Afu nampak terbaring di atas usungan, wajahnya masih pucat. Pasih, namun dengan bersemangat ia memandang dirinya sambil tersenyum. Untuk sesaat, tak nyana Jin Yuan Bao tak kuasa berkata apa-apa. Afu, kau tak tewas, Yeu Kilin pun melangkah ke depan dan memandangnya dengan gembira sekaligus terkejut. Jin Yuan Bao pun tersadar, ia merasa amat girang, Afu, kau si bocah ini benar-benar bernasib baik. Afu segera meringis, Afu sudah sangat baik. Nyonya menyuruh Afu menjaga Sao Yee baik-baik, Afu mana berani melarikan diri sendirian. Li Yuan Cao si pengecut itu tak bisa membunuhku. Hus, Gu dan Yang cepat-cepat menutup mulut Afu, kau si bocah ini bicaranya tak keruan. Nyonya Jin merasa amat girang, ia segera melangkah maju, lalu membungkuk pada Afu, Afu, aku hendak mengucapkan banyak terima kasih karena kau telah beberapa kali menyelamatkan kami ibu dan anak ini. Bagaimana Afu dapat menerima penghormatan itu? Ia segera berusaha bangkit, Furen, jangan berbuat seperti ini. Akan tetapi ternyata Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin pun ikut menghormat padanya dengan sikap bersungguh-sungguh, Afu yang baik, terima kasih. Afu tak dapat bangkit dan hanya tertawa terkekeh-kekeh dengan ketolol-tololan untuk beberapa saat. Lalu ia berkata, Sao Ye, setelah ini jangan sering kabur dan tak mau bertemu orang, bantulah Afu. Kau jangan khawatir, aku akan membantumu mengawasinya, Yeu Kilin berkata sembari tersenyum. Melihat semua orang bergembira dan akrab, Gu Zhang Feng merasa bangga, ia pun berkata dengan bersemangat, tahu tidak? Tak ada resep baku, semuanya obat yang kuracik sendiri. Benar, Benar, Afu mengangguk-angguk, aku bersaksi bahwa kali ini tabib Gu tak membunuhku. Mendengarnya, Jiang Xiaok Xuan yang berada di sisinya memandang Gu Zhang Feng dengan bangga, pandangan meti mereka bertemu dengan penuh kemesraan, ketika melihatnya, senyum yang jarang muncul terkembang di wajah Gu dan Yang, wajahnya penuh kasih sayang. Malam itu, tanpa memperdulikan tua atau muda, semua orang duduk semeja, bahkan Afu pun hadir, meskipun ia hanya berbaring di sisi mereka sambil dirawat, namun perjamuan itu memang sebuah runi yang jarang terjadi. Setelah makan malam, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin kembali ke taman Songzhu, sambil berpelukan, mereka berdua duduk di anak tangga di halaman dan menengadah memandang langit. Malam cerah yang jarang ada, hati mereka terasa amat tenteram. Angin dingin bertiup, Jin Yuan Bao mengeratkan pelukannya, memeluk Yeu Kilin erat-erat, lalu dengan lembut bertanya, entah apa keputusan yang akan diambil oleh Ibu Suri, apakah kau takut? Dengan penuh kepastian, Yeu Kilin menggeleng seraya tersenyum, kalau ada kau, aku takut apa? Menurutku kau juga tak takut, dengan lembut Jin Yuan Bao mencium pipinya. Wajah Yeu Kilin memerah, sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Jin Yuan Bao, ia memandang langit, hatinya terasa amat tenteram. Kilin, berceritalah padaku tentang Ibu, dengan pelan Jin Yuan Bao berkata. Mendengarnya, Yeu Kilin menatapnya, ia melihat bahwa walaupun sinar matanya nampak berduka, ujung-ujung bibirnya terangka membentuk seulas senyum hangat. Ceritakanlah padaku, Ibu suka makan apa, dan suka main apa, Jin Yuan Bao meneruskan. Baiklah, angguk Yeu Kilin. Mereka berdua mengobrol dengan suara pelan, sedikit demi sedikit rasa duka pun sirna, hanya menyisakan kenangan manis akan orang yang dekat dengan mereka itu. Malam semakin larut, Yeu Kilin yang bersandar di bahunya perlahan-lahan tertidur, mendengar suara napasnya yang tenang, Jin Yuan Bao berpaling menatapnya, dengan lembut memondongnya, membaringkannya di ranjang, lalu dengan penuh perhatian menyelimutinya, setelah menyelimutinya dengan baik, ia menurunkan kelambu seraya memandangi wajah tertidurnya dengan penuh kasih sayang, lalu mendaratkan sebuah ciuman yang amat lembut di dahinya. Setelah kembali memandanginya di bawah cahaya lilin yang temaram untuk beberapa saat, dahi Jin Yuan Bao mendadak berkerut, sepasang matanya menjadi berbinar-binar, seakan sedang meneguhkan hati untuk mengambil keputusan, ia segera mematikan lilin, lalu melangkah keluar dengan pelan. Salju pertama musim dingin melayang-layang dan membuat selembar lapisan tipis putih di atas genting berglasir wisma Jin, walaupun tak seindah salju lebat, namun ia mempunyai kesegaran yang berbeda dan membuat orang tergerak. Nyonya Jin dan Yew Kilin berdiri di luar gerbang wisma Jin dengan pakaian rapi. Yew Kilin mengenakan jubah berkerah bulu, kerah bulu yang lembut itu semakin membuat kecantikannya semakin menonjol. Akan tetapi wajah yang jelita itu samar-samar mengandung rasa cemas. Nyonya Jin pun memandang kesekelilingnya, lalu bertanya pada orang di sampingnya, mana Yuan Bao? Ketika sedang membicarakan Cao Cao, Cao Cao pun muncul, Jin Yuan Bao berlari masuk dari gerbang seraya berkata, aku datang. Kau pergi ke mana? Tanya Yew Kilin. Selagi menunggu bertemu ibu suri, aku melakukan beberapa persiapan kecil. Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan membantu Yew Kilin membersihkan butiran-butiran salju di kerahnya. Ayo cepat pergi, Nyonya Jin menyuruh mereka, ibu suri memerintahkan kita untuk menemuinya pagi-pagi, jangan sampai terlambat. Baik, Yew Kilin mengangguk. Mereka semua tak beraya lagi dan segera menaiki kereta kuda. Beberapa saat kemudian, kereta kuda Wisma Jin pun tiba di luar gerbang istana. Kali ini para pengawal yang bermata tajam telah melihat lambang Wisma Jin dan tak menghalangi mereka, dengan cepat mereka membiarkan kereta itu masuk. Akan tetapi, di belakang kereta kuda Wisma Jin nampak sebuah kereta kuda bertirai biru, yaitu milik Liu Wenjau. Kedua kereta itu masuk dengan beriringan, setelah memasuki gerbang, mereka berhenti di sebuah gerbang samping, lalu mereka turun dari kereta dan berjalan kaki ke istana ibu suri. Suasana di istana ibu suri masih sepi dan angker, namun hari ini sepertinya semakin sunyi-senyap. Begitu melihat ketiga anggota keluarga Jin yang berpakaian indah itu, Liu Wenjau memicinkan matanya, ia merasa sangat tak puas, namun ia menahan diri sehingga wajahnya nampak tenang, selain itu, barusan ini ketika ia memperhatikan sekelilingnya dengan seksama, sama sekali tak terlihat sosok pangeran kedua. Ia amat kecewa dan semakin gelisah. Jin Yuan Bao meliriknya, ujung-ujung alisnya sedikit terangkat, namun di wajahnya tak nampak perasaan yang luar biasa, ia hanya dengan tenang menemani Nyonya Jin dan Yeu Kilin berdiri. Kira-kira sepeminuman teh kemudian, ibu suri melangkah keluar dari istana dalam, lalu menyapu semua orang dengan pandangan matanya. Begitu melihatnya, semua orang segera bersujuk menghormat. Liu Ru Yue, Jin Yuan Bao, Yeu Kilin, Liu Wencao, selagi memanggil nama mereka masing-masing, pandangan mati ibu suri memandang orang yang dipanggil namanya itu. Setiap orang, mengikuti panggilan ibu suri, menelungkup di lantai sambil menunggu takdir mereka. Liu Ru Yue, hatinya Nyonya Jin terkesiap, ia menegakkan punggungnya untuk memberi tanda bahwa ia telah mendengarnya. Kalian ibu dan anak telah bekerjasama untuk menyembunyikan sebuah perkara besar yaitu pernikahan dengan identitas palsu dariku, benar-benar sangat gegabah, akan tetapi, setelah diteliti, hal ini disebabkan karena ibu angkat Yeu Kilin mencari putranya. Oleh karenanya, akar dari peristiwa ini berasal dari perbuatanmu merampas anak 20 tahun yang lalu, Rui Yue. Begitu mendengarnya, Nyonya Jin segera memberi penjelasan, Tai Hou bersikap adil, peristiwa menyembunyikan jati diri dan menikah dengan identitas palsu itu semuanya disebabkan karena keponakan mementingkan diri sendiri dan melakukan kejahatan menipu Kaisar, oleh karenanya keponakan harus menanggung akibatnya sendiri. Akan tetapi ibu suri tak mendengarkannya dan terus berbicara, namun bagaimanapun juga, Jin Yuan Bao adalah darah daging General Jin. Kau telah mengurus pabrik senjata selama 20 tahun, walaupun kau merampas kedudukan itu, jasamu tak dapat dihapuskan. Setelah berbicara, pandangan matanya perlahan-lahan beralih ke arah Yeu Kilin, lalu ia berkata, Hanya kaulah, Yeu Kilin, yang jelas-jelas menipu Kaisar. Ketika mendengarnya, tak nyana dengan tak ragu sedikitpun, Yeu Kilin berkata, Tai Hou lau Renjia, perkataan Anda benar, mohon Anda hukum Yeu Kilin, dan tak lagi menghukum ibu mertuaku dan Yuan Bao. Mendengarnya, dengan tercengang Jin Yuan Bao melirik Yeu Kilin, lalu segera menegahkan punggungnya hendak berbicara, namun ibu suri mengangkat tangannya dan menghentikannya. Kau tak usah bicara, dengan sangat kesal ibu suri berkata, Aku tahu, sekarang hubungan kalian bertiga sangat terat dan saling melindungi satu sama lain, maka aku akan memberi kalian dua pilihan. Semua orang menahan nafas dan mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Pertama, semua orang kembali ke kedudukannya masing-masing, Jiang Xiaok Suan masih dinikahkan dengan Jin Yuan Bao, Yeu Kilin dapat menjadi selir, dengan demikian kejahatan pernikahan dengan identitas palsu dapat dihapuskan. Nyonya Jin terkejut, ia hendak membuka mulutnya, namun Jin Yuan Bao telah mendahulunya, tak bisa, seumur hidup ini, aku hanya ingin menikahi Yeu Kilin seorang. Baik, dengan dingin ibu suri menyapukan pandangan matanya ke arahnya, kedua, Ain Jiya akan menganugerahkan secawan anggur beracun pada Yeu Kilin. Mendengarnya, Nyonya Jin langsung menjadi pucat pasi ketakutan, ia tak dapat menahan diri dan berseru, Tai Hou. Guma. Anda tak dapat berbuat seperti ini. Kenapa tak bisa, ibu suri berkata dengan dingin, semua ada harganya, lagi pula, bukankah aku masih memberi kalian sebuah pilihan lain? Nyonya Jin segera bersujud dengan sikap bersungguh-sungguh, Tai Hou, Yuan Bao dan Kilin memang telah menipu Kaisar, akan tetapi karena berbagai kebetulan yang aneh mereka telah berjolah, mereka saling menyukai dan tak ingin berpisah. Tai Hou, Anda adalah ibu rakyat, karena kami adalah darah dagingmu, kami lebih-lebih lagi adalah kaummu, keponakan mohon pada Anda agar memandang pasangan kekasih yang setia ini dan mengampuni mereka. Lagi pula, Jiang Xiaoxuan itu setelah melarikan diri dari pernikahan telah menjadi pasangan tabipu Isma kami, Gu Zhang Feng. Untuk seumur hidupnya, wanita ini tak mencari kekayaan dan kemuliaan, melainkan cinta, kalau Anda membuatnya menikahi Yuan Bao, jangan-jangan. Tai Hou, kalau Anda menurunkan titah ini, Anda akan memisahkan kedua pasangan muda ini. Memangnya kenapa, kalau menuruti perkataanmu, begitu kata cinta ini keluar, kejahatan menipu kaisar kalian tak dapat aijiah hukum? Seng Ibu Suri merasa amat tak senang, setelah itu ia memandang ke arah seorang Dayang di sampingnya, Seng Dayang segera melangkah maju dan menaruh bakyang. Di bawahnya di hadapan Yeu Kilin, lalu dengan perlahan membuka kain sutra yang menutupi baki itu, di atas baki itu nampak sebuah poci dan cawan arak. Seng Dayang dengan perlahan mengangkat poci arak, lalu mengisi cawan penuh-penuh, setelah itu, dengan tenang ia berdiri di samping Yeu Kilin. Yeu Kilin, jalan apa yang kau pilih, tanpa tergesa-gesa Ibu Suri bertanya. Melihatnya, Nyonya Jin segera menghadang di depan Yeu Kilin, dengan cepat dan tanpa ragu sedikit pun mengambil cawan arak itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, Taihou, yang kami lecehkan adalah kehormatan keluarga Kekaisaran, kami mana berani mengharapkan dapat lolos dari hukuman dengan ringan? Hanya saja, Taihou, mohon Anda membantu keponakan berhasil menjadi seorang ibu, aku hanya ingin agar kedua anak ini diberi kesempatan untuk hidup. Barusan ini Anda juga telah memutuskan bahwa akar dari semua ini adalah perbuatanku merampas anak 20 tahun yang lalu, oleh karenanya, aku liuruyowe bersedia menebus kesalahan itu. Begitu selesai berbicara, Nyonya Jin hendak meminum cawan arak itu, namun Yeu Kilin yang bermata tajam dan cepat gerakannya telah terlebih dahulu merampasnya, Ibu, jangan. Yeu Kilin lalu berbalik menghadap sang ibu suri dan dengan penuh tekat berkata, Taihou, perkataan Anda benar, semua ada harganya, akulah yang dengan tak menyadari akibatnya. Menikah dengan identitas palsu, maka tentunya akulah yang bersalah. Hanya saja Anda berkata bahwa semua orang harus kembali ke kedudukannya masing-masing, hal ini adalah sesuatu yang tak dapat hamba patuhi. Tak peduli apakah demi Yuan Bao atau saudariku yang baik Jiang Xiaoxuan, aku tak dapat dengan mementingkan diri sendiri menerima jalan keluar ini setelah berbicara, ia kembali memandang Jin Yuan Bao, setelah pandangan keempat meti mereka bertemu, ia tersenyum dan berkata, aku bersedia minum arak beracun ini. Yuan Bao, apakah kau bersedia pandangan meti ibu suri menyapu ke arah Jin Yuan Bao? Taihou, di kehidupan ini aku hanya mempunyai Yeu Kilin seorang, sama sekali tak bisa menikahi Jiang Xiaoxuan, sambil tersenyum, Jin Yuan Bao menjawab tanpa ragu sedikitpun.